Komisi 1 DPR RI berharap kerjasama bilateral dengan Polandia bisa terus ditingkatkan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun pendidikan. Selain itu, Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam menghentikan perang yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina karena dampaknya yang sangat luas. Anggota Komisi 1 DPR RI Farah Putri Nahlia menambahkan, kedua negara juga sepakat meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan serta beasiswa pertukaran pelajar, terutama bagi para taruna. Dan di sini semoga saja ke depannya Indonesia dengan Polandia itu tidak hanya bekerja sama dalam jual-beli pesawat tempur, combat fighters, tapi juga berharap ke depannya bisa ada transfer knowledge antara Indonesian Army sama Polish Army. Kemudian juga kita membahas tentang kerjasama-kerjasama di UN, bagaimana Indonesia dan Poland sama-sama ingin menyuarakan UN Charter. Wakil Menteri Luar Negeri Polandia, Wojciech Gerwel, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkembang cukup pesat. Hal tersebut mendorong Polandia untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia. Kita menerima berkautah bagi kongruan dengan Indonesia, khususnya di dunia dari Indonesia, terutama dalam bidang kejutan dalam bidang kejutan, dalam bidang kejutan, tapi juga kita menerima berkautan berkantangan situasi sekarang, Terutamanya vis-a-vis Ukraina dan bagaimana kita bisa berkumpul bersama untuk menjelaskan krisis ini yang disebabkan agresi Rusia di antara Ukraina.